Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Dr. Kerti. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing mengenai tanda-tanda awal yang bisa kita temukan dari gejala autis. Ini juga sekaligus screening untuk teman-teman atau yang saat ini menjadi parents atau orang tua untuk melihat di baby-nya, supaya tidak ada keterlambatan dalam penanganan. Apa aja sih tanda-tanda awal dari autism? Yang pertama, itu adanya kesulitan untuk mengganti atau men-change rutinitasnya. Jadi cenderung dia strik sama pola-pola atau aturannya dia. Misalnya baju dalam ilustrasi gambar di atas, bajunya harus itu aja gitu misalnya. Kemudian yang kedua, itu contoh early sign atau tanda-tanda awal dari autisme, itu adalah adanya kontak mata yang kurang atau kesulitan juga dalam memfokuskan perhatian. Jadi dia itu kalau kita ajak ngobrol gitu, si bayi ciluk ma, hai anak mama, anak papa gitu. Misalkan dia tidak melihat kita teman-teman, dia matanya itu kemana gitu, jauh gitu. Sedangkan kalau anak bayi yang normal itu waktu kita ajak ciluk ma, gitu. Misalkan halo anak mama gitu ya, halo anaknya papa gitu. Mereka akan memperhatikan kita itu normalnya. Kemudian yang ketiga, juga bisa kita temukan adanya berbicara yang lebih terlambat atau ekokolia. Ekolalia istilahnya. Ekolalia itu artinya, kalau di bidang kedokteran itu gini teman-teman, mengulang perkataan yang dia dengar. Misalnya pada contoh gambar di atas nih ya, dia kan ditanya, hey gimana kabarmu, how are you gitu. Dia ngomongin juga how are you gitu. Jadi kan kalau normally, kalau kita tanya, gimana kabarnya nak gitu. Baik ma, nggak enak ma, sedih ma, lagi kecewa, lagi marah gitu. Itu kan normalnya gitu ya teman-teman. Tapi ini nggak, dia nanya, kalau kita udah makan, dia bisa ikut, udah makan gitu. Diulang lagi ya, pengen dia dengar gitu. Kemudian gejala awal juga yang bisa ditemukan di sini adalah kesulitan untuk dalam membuat teman. Artinya dalam berteman, kenapa gitu. Jadi pada mereka yang mengalami gejala autisme ini, itu kesulitan dalam berkomunikasi, dalam interaksi sosial gitu ya. Wajahnya itu juga ekspresi kalau kita kan ketawa, seneng, sedih, itu kelihatan gitu ya. Dalam artian, sesuai lah dengan konteks di mana kita berada gitu. Kalau ini nggak sulit merabah rasakan hal tersebut gitu. Jadi nggak jarang juga kalau kita lihat mereka dengan anak-anak gejala autisme awalnya, itu ada ketawa atau justru mereka menangis yang nggak sesuai atau nggak pada konteks sosial yang tepat, teman-teman. Itu juga salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan dalam pertemanannya. Gejala lainnya apalagi nih gitu ya, gejala awalnya adalah mereka kurang aware atau kurang sadar akan bahaya gitu. Misalnya ada mobil di jalan pipi, mereka santai aja gitu. Kalau orang, anak-anak kan kalau udah di teen gitu misalnya, kaget mereka kan menyingkir. Atau ketika digituin sama hewan gitu, misalnya galak, mereka sadar, oh gue bahaya nih gitu, gue mau dicengkram gitu ya. Mereka menyingkir gitu. Apalagi nih gejala lainnya. Jadi mereka tuh, mereka dengan anak-anak dengan autisme gitu ya, teman-teman bisa lihat agak sensitif terhadap suara. Jadi nggak suka suara yang terlalu keras gitu ya, terus musik-musik yang menurut mereka itu ya nggak nyaman gitu. Karena terlalu, dimana menurut kita untuk ukuran anak-anak seumur segitu harusnya nggak sesensitif itu gitu. Kemudian ini lagi, adanya obsesi, pikiran yang berlebih ya, kita sebut obsesi, dengan suatu topik. Dan juga mereka kadang bermain secara nggak pas aja gitu dengan mainannya yang nggak sesuai. Harusnya mainannya kayak misalnya balok gitu ya, ditumpuk kayak atau apa, ini nggak diurutin bentuk ukurannya harus yang sama, arahnya sama gitu misalnya. Coba deh, kalau misalkan teman-teman menemukan ada tanda-tanda awal seperti ini, segera konsultasikan ke dokter psikiater terdekat, dokter anak atau psikolog.